Halo teman-teman, balik lagi dari alufmoto.com dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan lancar rejeki. Oke, langsung aja. Hari ini gue bakal ngepraktekin, kemarin sih kan ada yang nanya, Bang gimana sih cara buat ngelipat atau ngebuka lipatan dari United Cora 9S maupun United Cora 7S atau yang baru United Nigma, yang 8S atau 9S sih? Oke, intinya framenya itu sama persis dan disini udah ada lipatan magnetnya juga. Jadi udah ada dudukan magnet biar dia ngelipat pas digini, pas kita angkat. Tuh, dia nggak ngelepas. Oke, jadi sebenernya untuk sepeda ini, taruhnya gue taruh di atas sana. Ini buat pajangan nih sebenernya pas weekday kayak gini ya. Tapi buat kalian semua, akhirnya gue turunin dan gue unfold juga untuk yang ini ya. Langsung aja. Pertama, kita buka dulu untuk lipatan yang ada disini. Caranya tinggal dimasuk ke dalam, dibengkangin deh. Nah, dia langsung ngebuka. Oke, kalau udah kunci, jangan lupa dikunci juga. Disini ada kunciannya. Setelah itu, kita buka lipatan dari handle post. Terus kita kunci, pakai tangan dua, sampai bunyi. Next, terakhir. Tinggal dibuka ininya aja, untuk seat post-nya. Nah, ini nggak tahu di sepeda lipat lain apakah muncul hal yang sama. Jadi, dia ada bekas, apa ya, habis dimasukin ini. Jadi, kan kenceng banget kan di sebelah sini. Sebenernya sih bisa diakalin pakai sleeve post-nya. Jadi, dia ada semacam kayak sleeve-nya atau semacam, apa ya, dudukan plastik atau PVC gitu bahannya. Cuma di sini ukurannya dia 30.4, jadi dia agak langka juga untuk seat post-nya. Overall, selama nggak mempengaruhi fungsi sih, gue nggak masalah ya. Toh ini juga cuma kosmetik doang. Terakhir, tinggal buka untuk pedalnya. Pedalnya kan dilipat. Aduh, udah jadi. Gitu aja, semudah itu kan. Terus jangan lupa untuk yang ini, untuk, apa namanya, stang-nya. Tinggal diatur aja. Kalau gue sih biasanya gini, jadi nggak terlalu banyak untuk ubahannya. Oke, terkait dengan troubleshooting, jadi beberapa orang kemarin sempat nanya juga. Bang, kok lipatan di frame gue kok oblak ya? Dalam artian, ininya kok goyang-goyang ya? Jadi ini, ini kokoh banget cuy. Nggak bakal goyang-goyang. Kalau bener, kuncinya bener udah kokoh ya. Jadi kalau misalnya lu ngerasa framenya itu oblak-oblak, cek dari penguncinya. Jadi kalau untuk penguncinya, lu bisa lihat. Tinggal dibuka. Nah, di sebelah sini. Oops, sorry. Ini di dalam kosan, jadi sempit banget. Oke, di sini kalau misalnya lu lihat, di sini ada semacam kayak pengaturnya. Dan ini bisa diatur, dipakai obeng minus. Sebelah kanan buat ngencengin, sebelah kiri buat ngerilis atau ngendorin ya. Jadi tinggal diatur aja. Harusnya sih kalau misalnya dia kunciannya bener, pas kita kunci kayak gini, nah, dia kokoh cuy. Jadi dia nggak bakal oblak, alias nggak bakal goyang-goyang. Kenapa sih dibuat fix atau dibuat kenceng gitu? Ya, biar kokoh cuy. Jadi kalau misalnya lu nggak kokoh untuk kayak gini, atau lupa kunciannya gini, bayar banget cuy. Soalnya, ini kan satu struktur ya sebenarnya, untuk frame-nya sendiri. Jadi ada subframe, ada frame-nya juga. Kalau misalnya kunciannya oblak, otomatis itu bakal mempengaruhi dari handling-nya sendiri. Dan itu bahaya banget kalau misalnya lu nggak memperhatikan untuk case kayak gini. Begitu juga di bagian sini. Ini di bagian handle post. Sorry. Nah, ada penguncinya juga. Nah, ini kelihatan nih. Di sini ada penguncinya. Ini ada obeng minus. Tinggal diatur aja untuk pengunciannya. Gitu. Itu untuk troubleshooting. Kenapa sih bang kok? Ininya frame-nya kok nggak kokoh atau gimana. Terus yang terakhir gini nih. Hmm, gimana ya? Oke. Gini aja deh. Jadi harus putar otak nih. Nah, dibuat 90 derajat. Kemudian juga ada yang nanya nih, Bang, kok untuk stang sama untuk default-nya kok nggak miring, eh, sorry, nggak lurus gitu ya. Sebenernya gampang aja. Kayak jaman anak SD dulu ya. Jadi tinggal dijepit aja. Untuk ininya. Untuk band-nya. Terus tinggal kita tekan pelahan. Miring ke kanan atau ke kiri gitu. Kalau miring ke kanan deh, sebaliknya aja. Ditekan set sampai ininya lurus. Align-nya. Gitu. Gampang tuh. Terus yang terakhir. Bang, kok stang gue kok melorot-melorot mulu ya? Ya ininya tinggal diatur cuy. Kalau misalnya ngerasa kurang kenceng, sebenernya sih tanpa obeng heksa pun nggak masalah. Soalnya disini ada semacam kayak ulirannya. Tinggal di putar dikit-dikit. Sampai ngerasa ininya. Pas lu lock. Dia kokoh. Nah, ini terlalu longgar. Kalau terlalu longgar tinggal dikencengin lagi. Yang jelas jangan kenceng-kenceng. Soalnya nanti kalau misalnya kenceng-kenceng, nah ini kenceng banget. Takutnya nanti ini patah, dia kalah. Jadi dirilis dikit aja. Yang penting ininya patent. Nah, ini baru enak banget. Gitu. Oke. Sekarang kita lipat untuk sepeda lipat ini ya. Dimulai dari kondisi awalnya. Jadi gue kunci dulu. Oke. Sudah. Pertama-tama, ini untuk stangnya. Lo arahin ke bawah. Untuk handle rem maupun shifternya. Arahin ke bawah aja. Soalnya beberapa tipe sepeda itu ada yang arahin ke bawah atau arahin ke atas. Tapi kalau untuk United Cora, dia bisa arahin ke bawah kayak gini. Set. Oke. Kedua, ini dicopot untuk handle pose-nya. Soalnya agak berat. Soalnya emang sengaja gue kencengan sih. Dilepas. Sebenernya sih mau dilepas gini gak masalah. Jadi kalau misalnya lo punya Brampton, dia pakai gravitational ya. Jadi dilepas pakai gravitasi, dia ngelempit sendiri. Ngelempit. Terus, ini untuk pedal. Di arahin ke depan. Gini. Jadi kaki kiri ke depan. Untuk yang kaki kanan di belakang. Terus ini dibuka liputannya. Oke. Kalau sudah, tinggal dilempit. Set. Gitu. Pastikan ini untuk magnetnya itu, dia saling nempel ya. Jadi dia akan kokoh banget tuh. Dia gak bakal bisa jatuh. Nuh. Ini gue 90 derajat ya. Pakai satu tangan. Lumayan berat sih. Ini berapa kilo ya? 12 kayaknya. Oke. Yang terakhir, kalau biasanya sih gue di, di, apa namanya, di stasiun gitu ya. Gue biasanya gue dorong kayak gini aja sih. Jadi handle pose-nya gak usah dimasukin. Tapi biar lebih enak dilihatnya. Ya, mending lu. Tutup aja untuk handle pose-nya. Tinggal masukin deh. Suut. Jadi. Kencengin. Dan beberapa sepeda lipat, itu untuk handle pose-nya dia sampai bawah ya. Jadi dia bisa sebagai support atau penyangga ya. Jadi pas diberdirikan, dia tegak gini. Nah, itu bagus sih dilihat. Cuma kalau di United Cora, ya gini. Jadi dia agak nukai ke bawah. Tapi it's okay. Toh, yang dicarikan sebenarnya untuk kepraktisannya ya. Dan jangan lupa, ini juga dilipat. Cara lipat. Untuk pedalnya gampang. Gue pertama kali juga agak bingung gimana cari lipatnya sih. Ternyata tinggal diteken aja. Udah gitu aja. Konyol sih. Yang terakhir, tinggal dilipat. Oke. Dan ini adalah mode, mode pajangan ya. Jadi karena ini pajangan, biasanya sih gue taruh di sini. Ini buat alasnya. Sorry ada strika. Ini buat alasnya. Nah. Langsung kita, kita angkut aja. Siap. Satu, dua, tiga. Diangkat. Sep. Udah. Dan inilah mode pajangan dari United Cora. Gimana? Jadi praktis atau enggak? Komen di bawah dong. Kalau misalnya lo ngerasa dipraktis. Kalau enggak juga enggak masalah sih. Dan biasanya gue posisiin untuk RD-nya itu di paling kok tertinggi. Yang paling gede. Supaya untuk fleksibilitasi ininya, pair di dalam RD-nya, dia tetap kejaga gitu. Kalau misalnya dia kendor, ya takutnya nanti pair-nya jadi apa ya, jadi keras gitu ya. Tapi ada plus minusnya sih. Kalau gue dari dulu mesti gue arahin ke yang paling tinggi. Oke. gitu aja. Anyway, kalau ada yang bilang, Bang, ini sepedanya dijual apa enggak? Waduh, kayaknya enggak dijual dulu bang. Jadi gue sengaja nyari ini karena memang kosan gue kan sempit. Jadi gue taruh kayak gini biar, ya, pertama buat dipandang pas weekday, terus gue pakai pas weekend. Bekicu. Tapi kalau misalnya mau ada yang tukeran pakai elemen versi 5.2, boleh deh. Tapi enggak deh, bercanda. Nanti kita cari duit lagi ya buat nyari road bike. Untuk kita ganti aliran ke road bike. Segitu aja untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang udah subscribe ke kensial. Lufmoto.com Selamat tinggal. Hai. Stay safe, stay healthy. Bye. Selamat tinggal. Selamat tinggal.